Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'adu Kaum muslimin rohim wa'akumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan imam ibn ala sayyidina Muhammad Dan kitab sarah hikam karangan imam ibn ala sayyidina Muhammad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 16 Nah sebelum kita membaca hikmah nomor 16 Dan seterusnya itu sampai hikmah 30 lah kurang lebih Kita harus mendasari diri kita dengan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita Yaitu muho lafathulil hawadis Apapun yang kita baca, apapun yang kita ucapkan Bahwa Allah itu muho lafathulil hawadis Allah berbeda dengan mahluk Hikmah nomor 16 ini imam ibn ala sayyidina Muhammad amma ba'adu Allah dipersepsikan dan dapat terhalang oleh sesuatu Padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu Dengan kata lain, kalau ada orang tidak bisa Ma'arifatullah Kalau ada orang tidak bisa melihat Allah Itu bukan Allah yang terhalang sehingga kita tidak bisa ma'arifatullah Tetapi kita lah yang terhalang Buktinya apa? Buktinya Allah yang mewujudkan semua mahluk Bagaimana mungkin mahluk tersebut kemudian bisa menghalangi Allah Belum-belum, sama aja Wawallari al-haro kulla sayyin Allah lah yang melahirkan segala sesuatu Dulu kita itu tidak ada Kemudian diadakan Siapa yang mengadakan? Allah Dulu sebelum ada itu disebut alam lululmah Kegelapan Kemudian menjadi nur cahaya Siapa yang merubah kegelapan menjadi cahaya? Allah s.w.t Singkatnya beginilah Kita itu harus yakin bahwa Allah itu zat yang maha pencipta Ciptaan Allah disebut makhluk Nah, setiap kali kita melihat makhluk seharusnya kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk tersebut yaitu al-khali Ketika kita melihat makhluk kita tahu Allah itu al-khali Sehingga mana mungkin makhluk ini menghalangi Allah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'abbal minna Innaka anta salimun alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wa al-hafamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton